Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya nah kali ini saya akan membagikan lagi informasi yang sangat bermanfaat ya pernah gak kalian mengalamin seperti ini jadi kabel casannya melotok seperti ini ya atau mungkin pas di cas itu dia gak masuk karena banyak kejadian itu disini itu patah ya atau ada yang putus sehingga tidak bisa masuk ketika pas di cas nah kali ini saya akan membagikan informasi yang sangat sangat bermanfaat dengan harga yang cukup murah nah seperti ini jika kalian lagi buka-buka shopee nah kalian melihat barang ini kalian beli ya ini harinya cuma murah kok ini 900 rupiah untuk melindungi kabel casan kita nah seperti ini ya dan untuk barangnya ini saya sudah beli ini cukup panjang untuk ininya tuh ya panjang lumayan panjang ini kita dibagi dua aja atau terserah kalian juga kalau mau dipasang full dari ujung sampai ke ujung bisa mungkin pakai dua tapi kalau misalkan mau ininya aja ujung-ujung ini dan ujung ini kita bagi dua aja nah seperti ini ini fungsinya untuk melindungi kabel casan kita dari putus ya putus jalur sehingga membuat kabel casannya tidak berfungsi nah seperti ini saya potong nah ya saya bagi dua coba perhatikan disini misalkan ini yang baru yang belum rusak untuk melindungi disini dan disini sehingga tidak terjadi seperti ini jadi saya akan melindungi ini nah seperti ini menggunakan ini caranya cukup mudah tinggal kita apa namanya nah ya tinggal seperti ini aja ini kita buka sedikit ujungnya nah seperti ini dan tinggal diputar-putar aja ya sampai semuanya ke bungkus ya oke coba saya pasang terlebih dahulu cuman untuk mutar-mutarnya lumayan ya lumayan agak pegel kalian harus agak sabar untuk memutar-mutar ini cuma seperti ini aja cukup mudah ya untuk pemasangannya dan kalian apa namanya lebih rapatkan lagi supaya hasilnya lebih bagus oh ya semakin rapat semakin bagus dan istilahnya kabar casam kita semakin rapi oke saya pasang dulu coba perhatikan ini aku agak renggang-renggang kalian tinggal dorong aja seperti ini ya coba perhatikan disini lebih bagus ya kelihatannya untuk yang ininya boleh kalian rapikan lagi tuh ya kalau sudah seperti ini jadi istilahnya bisa melindungi kabel ini dari putus atau ngelupas seperti ini dan kelihatannya dan kelihatannya juga lebih apa namanya ya lebih kelihatan kabar casam mahal ya karena terlindungin seperti ini oke seperti ini nah yang ini ujungnya juga kalian tinggal tambahkan lagi sama seperti ini ya tapi kalau kalian ingin semuanya ya tinggal semuanya aja pasangin nah ini coba saya pasangin disini nah ya coba perhatikan jadi tambah keren dan tambah tambah gagah ya untuk kabel casannya kelihatannya itu lebih kokoh ya tuh daripada tadi sebelum menggunakan ini nah untuk kayak gini seperti ini kalian bisa merapikannya dengan cara mendorong atau seperti ini nah dia akan rapih tuh ya rapih dan rapat semakin didorong semakin rapat dan sini tuh semakin apa namanya semakin padat ya nah ini sudah jadi ya kalau kalian ingin semuanya semuanya aja belinya agak banyak tapi kalau menurut saya masih biasanya sih ujungnya aja yang perlu diperlindungin itu karena yang sering rusak itu biasanya di pangkal ini dan di pangkal ini oke nah untuk yang ini yang udah seperti ini apakah bisa kita lindungin menggunakan pelindung ini kabel nah oke kita coba untuk yang ini ya ini sudah melupas seperti ini setelahnya sudah jelek seperti ini oke akan saya coba ya ini ujungnya mana ya oke sama ini juga saya akan melindungin ujung ini dan ujung yang ininya aja ya tidak semuanya nah seperti ini kita potong menjadi dua ini harganya murah tapi membuat kabel casan kita menjadi lebih unik ya oke nah seperti ini nah usahakan dari ujung ini dari pangkal ini ini saya rapihkan nah seperti ini ya nih tadi yang ini itu sudah rusak sekarang sudah diperbaikin ditambah atau menggunakan pelindung ini pelindung kabel casan nah jadi seperti ini coba perhatikan lihat banget kokoh ya kelihatannya tuh ini kameranya nggak bisa fokus eh kalau saya giniin tuh ya kokoh banget kelihatannya jadi bisa melindungin di pangkal-pangkal seperti ini tuh ya nah kalau seperti ini kan kurang rapi kalian tinggal rapikan aja oke nah yang ini yang masih oke tadi masih bagus seperti ini kalau kalian pengen semua ya tinggal beli aja agak banyak kan ini kan tadi satu cara potong jadi dua karena saya cuma ingin melindunginya di ujung-ujungnya aja oke sekarang kita cobain ya ini tadi yang usah disini tuh ini abad itu masih ada keluar-keluar sedikit kurang rapi nanti kalian tinggal rapikan aja nah kita kita cobain yang ini oke saya colokkan disini nah seperti ini jadi ini bisa melindungi kabel casan kalian ya agar tidak mudah rusak nah masuk ya ya oke ini berfungsi dan kabel casannya menjadi lebih bagus dan tentunya pasti akan melindungi kabel casan kalian oke mudah-mudahan informasi ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan sampai punya mantap selamat menikmati